Hai, nggak merapa ya hari ini? Hai! Jadi, ada sebuah artis problem yang akhir-akhir ini sering banget kujumpai di lingkungan sekitar kupren. Masalah ini kayak virus ya, yang menjalari jari-jemari para artis muda gitu. Dan ya, karena lambikku gatel pengen bahas ini, jadinya hari ini kita akan membahas salah satu permasalahan krusial yang hampir dialami oleh semua artis, terutama para pemula yang imut-imut mengemaskan dan baru belajar berangkang. Masalahnya yaitu, muka elit badan sulit. Aku yakin banyak banget dari kalian yang ada di masa ini, kan? Masalah ini mirip nih, peran sama yang dialami si Waluyo. Waluyo, sini. Halo, aku Waluyo dan hari ini mau gambar bebek. Karena aku suka pamer, aku mau cepat-cepat nelesain mukanya. Aku suka gambar wajah bebek yang kawaii. Waduh, elit banget mukanya. Eh, mau gini kisa. Sekarang waktunya gambar badan. Tapi aku takut kalau-kalau nanti bakal bikin minus. Hmm, tapi gak sajalah biar halunya makin dilancarkan. Wow, menjadi jenglot. Oke, dari cerita barusan, sudah jelas banget yang bikin gambar Waluyo menjadi jenglot, dimana muka elit tapi badan sulit adalah akibat dari tidak menggambar pola secara bersamaan. Si Waluyo habis menggambar pola kepala, langsung gak seruntul-seruntul sampai mukanya full jadi. Mengetahui kalau hasilnya udah wangi, dia jadi ragu dan takut, peran, buat menggambar badannya. Waluyo gelisah, galau, merana, dan bikin dia gak maksimal pas gambar badan. Kasian Waluyo. Seharusnya ya, friend, dalam menggambar, langsung gambar semua polanya. Kepala, terus pola badannya sekalian. Abis pola-pola kerangkanya udah jadi, kita bisa amati dahulu. Apakah ada bagian-bagian yang melenyot atau tidak. Kalau ada yang melenyot, kita masih bisa benerin pakai pen pencair karena ogah banget buat menggambar ulang. Baru deh kita masuk ke tahap sketsa. Dijamin gambar kalian gak bakalan kayak jenglot. Tapi, 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 terus gimana dong kalau emang bener-bener cuma bisa gambar muka alias kepala doang? Siapa gitu loh yang nyuruh kalian belajar muka dulu baru badan? Ini adalah urutan yang kebalik, friend. Jangan, jangan cuma gara-gara kalian subscribe channel Riana terbalik keseharian kalian jadi kut-kut kebalik ya. No, enggak. Kuintip, kebanyakan pemula itu belajar gambar wajah dulu baru badan. Yang penting muka paripurna, wangi soklin, mirip ayaka, masalah badan, ntar aja. Tiap gambar selalu aja headshot, 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 headshot. Lama-lama enggak saya kamu itu mbedos. Kalian gak mau kan hasil artworknya ntar kayak gini? Semestinya ya, urutan yang benar adalah belajar anatomi badan dulu baru muka. Kalian bisa nonton video ini dan ini untuk belajar. Ketika kita udah bisa gambar badan, full body, ya gitu, kita akan sadar bahwa wow, mukanya enggak ada. Jadi, mau enggak mau kita pasti ngasih gambar muka untuk dia. Mau enggak mau, kita harus belajar gambar muka buat dia. Karena gambar tanpa wajah itu sulit untuk bikin kita puas. Sedangkan, kalau orang gambar muka doang, mereka bakal ngerasa puas dengan hanya hal itu tanpa mau belajar ngelanjutin ke badannya. Yang mau aku katakan disini adalah, kalau kalian bisa gambar badan, pasti kalian juga bisa gambar muka. Tapi, kalian yang bisa gambar muka, belum tentu kalian bisa gambar badan. Dengan bisa gambar badan, kita jadi bisa milih pengen shot apa aja yang kita inginkan. Gak cuman headshot. Bisa bust up, knee up, udel up, dan lain-lain. Semua pilihan itu ada untuk kita yang bisa melakukannya. Beda kalau kita bisanya gambar muka dulu. Abis gambar muka bulat gitu, kitanya ngerasa, wah, udah ada muka. Kenyot pula mirip kuda. Udah andeh. Udah bagus. Headshot gini aja gak apa-apalah. Adios. Hei, untuk yang terlanjur cuma bisa gambar muka doang, ayo kita hijrah ke jalan yang lebih tepat, ayo secepatnya belajar menggambar anatomi badan. Oke, itu aja sih yang pengen ku sampaikan buat video kali ini. Semoga video ini bermanfaat meski aku ragu dimana letak manfaatnya. Semoga kalian gak masuk angin. Jangan lupa subscribe biar aku bisa makan enak. Dadah.